di mana-mana, dan bisa diakses oleh siswa. Kalau dia memang ada terkurang percaya, ada kurang puas dengan pengajaran. Ini adalah karena informasi begitu tersebar, dan segala sesuatunya bisa kita dapatkan dengan mudah lewat pertukaran informasi yang dilakukan lewat ruang digital. Untuk itu tadi kita bicara tentang SDM. Bagaimana kita menyiapkan SDM-nya? Dalam selama saya menjadi dirjen, saya lihat banyak sekali permasalahan-permasalahan kita itu karena kurang literasinya masyarakat kita. Masyarakat kita mudah termakan hoax, mudah tertipu, mudah terpengaruh ataupun direkrut untuk menjadi teroris, atau terpapar oleh gerakan-gerakan radikal. Ini karena kurangnya digital literasinya, digital skill dasarnya. Untuk itu kami membuat suatu gerakan. Jadi sebenarnya gerakan ini saya sudah mulai, atau kami sudah mulai dari tahun 2017. Sebelumnya proyek ini, atau program ini sudah ada. Sebelum saya jadi dirjen, itu ada program ini. Program ini namanya adalah agen perubahan. Itu per tahunnya cuma 15 ribu. Saya bilang, dengan jumlah penduduk yang begitu banyak, nggak mungkin kita bisa menyelesaikan berapa puluh tahun kita bisa meliterasi masyarakat kalau tiap tahunnya cuma 15 ribu. Akhirnya tahun 2017, saya berhentikan dan saya ubah menjadi satu gerakan. Gerakan itu dilancing tahun 2017, adalah Gerakan Nasional Literasi Digital. Yang saat ini sudah beranggotakan 115 organisasi yang terlibat dalam suatu gerakan ini. Dan targetnya itu juga fantastik. Pertahunya kita harus meliterasi 12,5 juta masyarakat Indonesia. Apa saja sih yang diajarkan? Ini tidak banyak pengetahuan dasar. Karena kita memasukin era baru, kita perlu pengetahuan baru, kita perlu kesadaran baru. Inilah diajarkan di situ. Nanti empat pilar yang akan saya elaborasi dalam slide berikutnya. Selain daripada literasi digital dan kemampuan dasar digital ini, kita punya juga program untuk level yang intermediate atau level menengah. Tiap tahun kita memberikan beasiswa kepada 100 ribu masyarakat Indonesia yang ingin mempunyai yang namanya skill digital. Dari programming, dari tentang bagaimana cyber security, AI, cloud computing, data analitik, banyak sekali yang kita ajarkan di sana. Robotik juga dan juga IoT. Ini yang kita ajarkan dan kita berikan secara gratis. Tahun depan kita menyiapkan kepada 200 ribu masyarakat kita yang ingin meningkatkan kapasitas digitalnya. Tidak cukup di intermediate. Kami punya program bagaimana mengirimkan anak-anak kita atau adik-adik kita yang punya potensi lebih untuk memperdalam kehilmuan digital ini. Kita memberikan beasiswa. Tiap tahunnya 300 yang kita kirim ke luar negeri. Kemarin mengalami ahambatan karena adanya COVID-19. Tapi tahun ini sudah mulai lagi. Kita kirim ke China, kita kirim ke Eropa, Amerika. Ini sudah mulai lagi. Ini diharapkan mereka-mereka ini bisa menyerap ilmu ini dan bisa membagikannya nanti setelah mereka selesai. Selanjutnya, sebenarnya kalau tadi yang kita bicara 200 ribu nanti tahun depan, itu pun masih kurang. Karena kita membutuhkannya, dalam proses transformasi digital ini kita membutuhkannya 600 ribu tenaga kerja digital baru. Untuk tadi, kalau semuanya bertransformasi, ini yang kita membutuhkannya 600 ribu. Yang disiapkan pemerintah itu baru 200 ribu untuk tahun depannya. Nah, diharapkan ada dari sektor-sektor private ini juga melakukan dan juga di perguruan tinggi-perguruan tinggi juga menghasilkan hal yang serupa terkait peningkatan kapasitas talenta digital. Selanjutnya, kenapa kita mulai literasi digital? Karena memang berdasarkan studi itu, kita masih di atas sedang. Slightly di atas sedang. Belum sampai baik. Jadi, sedang. Jadi, kita memang di tengah-tengah ini. Nah, ini kita perlu tingkatkan supaya kemampuan masyarakatnya juga meningkat dan mereka bisa berproduksi. Nah, ini karena apa literasi digital ini harus dilakukan. Sebenarnya, ini ada background story-nya yang sebenarnya saya ingin share juga. Dulu, saya sebelum jadi dirjen, itu saya adalah orang yang paling anti-blokir. Nah, kebetulan pas jadi dirjen, salah satu tugas saya itu adalah blokir. Saya pikir-pikir kalau saya belakar-blokir, belakar-blokir, masyarakatnya tidak cerdas. Kenapa kita tidak mencerdaskan masyarakat? Masyarakatlah yang memblokir dengan tidak mengakses konten-konten yang negatif. Karena itu menjadi pilihan masyarakat. Tapi masyarakat dikasih ilmunya dulu. Selain tadi kita tetap melakukan pemantauan apabila ada kegiatan-kegiatan yang membahayakan masyarakat. Mamanya tadi, penipuan atau melakukan insurrection dengan menyebarkan hopes yang tidak benar dan mengenggarakan masyarakat untuk melakukan kejahatan mamanya. Itu tetap kita asal-awasi. Tapi dalam hemat kami adalah perlu peningkatan mencapasitas masyarakat. Menjadi bagian daripada mencerdasan kehidupan bangsa. Di program pendidikan dasar ini atau interaksi digital ada empat sekulum yang kami tawarkan. Pertama adalah digital culture, digital skill, digital security, digital ethic. Jadi digital skill-nya ini adalah pemahaman dasar dengan cara berinteraksi atau menggunakan teknologi. Jadi digital culture itu bagaimana kita membawa norma, nilai, falsafah hidup yang ada yang kita sudah jalanin di ruang fisik juga dijalankan di ruang digital. Ini sekedar mengingatkan kembali bahwa ruang digital ini bukan ruang hampa. Ruang yang juga sudah ada norma-norma yang di... Karena pelaku-pelakunya atau penggunanya sudah menjalani kehidupan ini di ruang fisik. Dan kita harus tidak ada lagi dikotomi antara ruang fisik dan ruang digital. Karena the new reality adalah ketersambungan antara ruang fisik dan ruang digital. Ini ada satu kesatuan. Dipada the new reality. Ini yang kita ajarkan. Ada empat pilar selanjutnya. Nah, empat pilar ini arahnya adalah bagaimana sampai menyiapkan... Tadi transformasi digital di masyarakat, di... Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. 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 digital. Kita sudah beraktifitas di ruang digital secara penuh. Dan itu menjadi komplement antara ruang fisik dan ruang digital. Itu ada satu kesatuan ruang baru atau realitas baru. Untuk itu perlu sebuah perlindungan. Contoh, di era digital semua aktivitas kita membutuhkan data pribadi kita. Karena kita tidak ketahuan. Kita tidak kelihatan mukanya. Siapa orang ini? Maka tidak dimintakan. Sebagai contoh, kita bertransaksi di sebuah marketplace. Marketplace itu katakan Tokopedia. Pada saat kita melakukan transaksi, satu transaksi ada empat institusi yang memegang data pribadi kita. Tokopedia sebagai marketplace, merchant sebagai penjual barangnya atau jasanya, logistik kalau itu harus dikirimkan, dan juga payment system, sistem pembayarannya. Jadi kita bertransaksi sebuah empat institusi mengetahui aktivitas kita. Nah untuk itu, karena nanti data-data kita di ruang digital ini akan dipentarkan sangat cepat dan sangat masif, untuk itu perlu perlindungan. Jadi siapapun menggunakan atau mengendalikan data pribadi kita, itu hanya boleh digunakan untuk kepentingan pemilik data atau subjek data, yaitu kita-kita sebagai data subjek atau pemilik datanya. Jadi riwayat kita, data-data tentang kita itu adalah hak kita. Nah itu mereka yang memproses itu perlu mempunyai perdoman, tidak boleh menggunakan di luar daripada yang dibutuhkan. Dan harus kepentingannya. Nah itu kita atur di dalam undang-undang ini, masih banyak yang belum memahami pentingnya undang-undang ini, dan rancangan undang-undang ini sekarang sedang dibahas. Tidak mungkin kita bisa sukses menjalankan transformasi digital tanpa adanya undang-undang ini. Kalau kita melakukan dengan transformasi digital tanpa ada pelindungan bagi masyarakat, di mana data-data masyarakat itu bisa dilihat oleh para pemain-pemain digital, dan mereka tidak ada tata kelolanya dalam menggunakan data-data pribadi kita, bahwa itu sangat merugikan masyarakat. Akhirnya kita menjadi komoditas. Nah ini yang perlu, memang perlu percepatan. Apa saja sih sebenarnya yang diatur di sana? Pertama adalah terkait hak. Jadi pengakuan terhadap hak-hak pemilik data, pengakuan hak-hak kita sebagai hak asasi kita, seperti dituangkan dalam undang-undang dasar kita, pasal 28. H dan J mungkin. Untuk itu, si pemroses atau pengendali data itu harus memenuhi ketentuan-ketentuan dalam menggunakan data-data kita. Apabila ditransfer, bagaimana mentransfernya? Kenapa harus ditransfer? Itu harus juga dipastikan bahwa kita jual-beli data pribadi kita. Itu terkait transfer. Apakah pada saat ditransfer, data pribadi yang ditransfer itu mendapatkan perlindungan yang sama? Ini juga diatur di sana. Dan juga ada tentang ketentuan. Ketentuan apabila melanggar, si pengendali pun juga dapat dikenakan sanksi-sanksi. Nah, di terkait data pribadi itu ada dua jenisnya. Sifatnya umum dan spesifik. Nah, pada saat kita bicara spesifik, contohnya adalah DNA kita, tentang wajah kita, jari kita itu spesifik. Untuk itu harus dilakukan yang sangat hati-hati dalam menggunakannya, dalam menyimpannya. Nah, inilah sebenarnya regulasi yang sedang dinanti dan diharapkan ini bisa sedang diuncurkan supaya proses transformasi ini dapat berjalan lebih cepat. Karena masyarakat tidak ada keraguan lagi dalam beraktifitas di ruang digital karena ada payung hukum yang sudah mengatur tata kelolanya. Itu kira-kira yang bisa saya share pada malam hari ini. Sekali lagi, terima kasih sudah diundang pada acara ini. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Samuel, Bapak Richard. Negara, sebagaimana materi yang disampaikan Pak Samuel, telah berusaha untuk menyediakan infrastruktur. Dalam presentasi Pak Samuel juga terlihat bahwa literasi digital adalah permasalahan yang besar. Secara geografis, negara kita adalah negara kepulauan dan sangat mungkin ada tempat-tempat yang karena sisi teknis negara tersebut tidak dapat mengakses. Sedangkan di awal, Pak Samuel juga membicarakan tentang bagaimana Indonesia harus berpartabat, berkeadilan, dan berdaya saing. Negara sepertinya hadir, literasi digital masih sangat kurang. Tetapi hari ini, faktanya masyarakat kita sudah memakai apa itu digital. Sekolah, transaksi, sudah dilakukan. Nah, untuk itu dipersilahkan kepada dua profesor yang akan menanggapi apa yang disampaikan oleh Bapak Samuel. Untuk itu dipersilahkan dari Prof. Cahyono Agus lebih dahulu untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Bapak Richard. Dipersilahkan Prof. Cahyono Agus. Prof. Cahyono Agus. Halo, sudah dengar? Sudah, silakan. Terima kasih. Terima kasih sekali. Sangat menarik pemaparan dari Pak Dirjen aplikasi informatika bahwasannya kita tahu infrastruktur IT itu sudah mulai dipersiapkan. Sehingga ada strong policy, ada kebijakan tingkat besar, ada strong leadership juga. Namun demikian barangkali implementasi serta partisipasinya masih belum seoptimal yang kita harapkan. Terutama sekali dengan percepatan pandemi yang memaksa hampir semuanya sekarang bertumpu pada digitalisasi apapun itu tadi. Sementara seperti disampaikan tadi bahwasannya karena variabilitas, perbedaan-perbedaan sarana-prasarana, lokasi, SDM, pengetahuan, dan sebagainya itu menyebabkan digitalisasi bagaimana proses transformasi terutama di sektor pendidikan. Kalau kita lihat di dalam inovasi, sejak teknologi industri 1.0, 2.0, 3.0, dan sekarang dipaksa dengan pandemi langsung menuju ke pendidikan 4.0, di mana artificial intelligence, big data otomatisasi yang tadinya gagap harus dilakukan. Darat jauh mobil, tatap muka, harus jadi tatap layar, dan sebagainya. Sementara belum semuanya siap, belum punya infrastruktur. Tadi sinyalnya tidak ada, dan tidak semuanya bisa. Terutama yang sepuh-sepuh, guru-guru yang harusnya mentransfer melalui teknologi tadi, konten-konten pendidikan, untuk menyampaikan kelemahan, kekurangan. Ada game, yaitu yang diberlakukan seperti pabrik, industri, bisnis, dan sebagainya itu. Sebagai orang, padahal pendidikan subyek dan obyeknya adalah insan manusia, adalah hayati, sehingga kita harus memanusiakan manusia. Digital IT hanyalah sarana, media, dan sebagainya. Program-program di Kemonfinko, kemudian di pendidikan, dan sebagainya, nampaknya masih menganggap tadi sarana-sarana utamanya. Tapi kejiwaan, karena menjadikan impersonal, ekosentrisnya tinggi, tidak sosial, tidak budaya, dan menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan. Meskipun anak-anak milenial itu memang sangat mudah untuk mengikuti perkembangan teknologi yang agak sepuh-sepuh, itu agak sulit. Percepatan dengan COVID ini nampaknya sangat terlihat terlihat. Saya menulis di Kompas, pendidikan generasi COVID dan sebagainya, ada sekitar 92 juta anak-anak generasi emas yang sebenarnya dipersiapkan untuk menjadi calon-calon pemimpin pada saat Indonesia seabad merdeka, 2045. Tetapi kalau dengan adanya COVID ini menangguhkan aktivitas dan pembelajaran dengan ekosistem sarana infrastruktur ini terjadi. Adanya kehilangan proses pembelajaran, bahkan lost generation. Karena pembelajaran mengubah semata-mata tadi menjadikan, membosankan, menjadikan stres, menjadikan orang tua tripusat pendidikan yang tadinya banyak bertumpu pada sekolah, begitu saja dilimpahkan di rumah, emak-emak menjadi ikut belajar dan sebagainya. Generasinya hilang. Anak-anak lebih banyak yang ghosting. Yang kuliah, HP-nya. Banyak yang mager, malas gerak. Banyak yang gabut, nggak butuh. Jadi nggak ini. Ujian juga hanya contek-contekkan. Ini kolaborasinya justru contek. Sementara tadi sampaikan pengguna internet ada 200 juta dibilang. Tapi lebih banyak untuk media sosial, rumpi, penyeberan. Literasi, jangankan yang non-digital. Literasi dan nomor kita rendah. Global knowledge index kita itu paling rendah di Asia. Terakhir kemarin dari 123 negara yang dilimpah. Sejak 2017 di launching, Indonesia selalu paling rendah. Kita nomor 87. Di sini sebenarnya bagaimana perlu pengembungan media dan konten. Edutainment, Sarisworo, pendidikan yang menghibur. Yang ini Ki Hajar Dewantoro sejak seabat yang lampau sudah menyampaikan. Dan sekarang sudah mulai didisitalisasi menjadi ada augmented dolanan anak. Ini di Jepang. Itu bukan hanya 4.0 tetapi sudah 5.0. Jepang yang terkenal dengan budayanya yang sangat kuat, jati dirinya yang kuat pun masih merasa bahwa rasanya roh kebudayaan jati diri peta jalan pendidikan dan sebagainya, di disnas dan sebagainya, saya selalu mengutarakan bahwasanya kita kehilangan. Ada gap jati diri, nilai histori dihilangkan. Muhammadiyah, antaman siswa NU dan sebagainya diabehkan pada waktu. Di jargonnya adalah pelajar profil Pancasila. Tetapi PP-nya tidak mengharuskan Pancasila. Undang-undang Sikdinas juga tidak mengharuskan Pancasila. Kemudian Merdeka Belajar. Kemarin diajari di sekolah, tidak tahu. Sekarang disuruh belajar sendiri-sendiri, yang penting pokoknya nanti IT bagus, tuntutan besok adalah demikian. Ini menurut saya tanggung jawab atmosfer, lingkungan dan sebagainya, saya belum mengumumkan. Ini sebenarnya Ki Hajar Dewan Toro sudah mencoba memformulasikan sejak seabat lalu, kekosongan yang sekarang ke mendikut launching tentang petajanan tadi. Adanya dengan digitalisasi, Kemen Finbo yang lebih ke sarana fisiknya dan sebagainya, itu konten-konten oleh ke mendikut belum terisi. Nah, disinilah bagaimana sebenarnya pendidikan jiwa tadi, Ki Hajar Dewan Toro adalah mencerdaskan otak, menghaluskan budi, dan menterambilkan tangan. Nah, IT-IT tadi bahkan digital culture-nya pun lebih bagaimana digital tadi. Tetapi internalisasi pembudayaan manusianya untuk berkarakter mulia itu belum terjadi. Dan ini memang ranahnya di konten inovasinya yang dalam hal ini mestinya adalah sektor pendidikan. Ki Hajar Dewan Toro, satu abad yang lampau, mendirikan Taman Siswa 1922 sebagai badan perjuangan kebudayaan melalui pendidikan kebangsaan. Pada saat itu mengakulturasikan, mengambil nilai-nilai baik yang kemudian disesuaikan dengan nilai-nilai budaya lukur sendiri. Dari Frobel dengan permainannya, Monte Sore dengan panca indera dan kemerdekaannya, stener melalui musik dan drama, tarian oleh Darkos, Tagore, seni alam, dan sebagainya. Nah, ketika IT sekarang, orang lebih suka tadi medsos dan sebagainya, kemudian hok-hok, karena memang saya lebih menarik. Karena konten-konten pendidikan tadi lebih berat dan bikin mager tadi. Inovasi pembelajaran melalui hal-hal yang menyenangkan tadi, kalau Kiajat Dewan Toro, Sari dan Suworo, Wirogo, Wiromo, Wiroso, meskipun dari jauh, mereka bisa bermain dan edukasi dan sebagainya. Saya kembangkan menjadi edutemen. Edukasi, education, dan entertainment. Pendidikan yang menghibur. Ini anak semester satu, sudah saya minta untuk waktu kecil saya dulu di Taman Siswo, diajari bagaimana puisi, nyanyi, dan sebagainya. Itu mereka bisa membuat puisi-puisi indah tadi dengan alam, kemudian disuarakan dengan baik, dengan musik ini, dan sebagainya, di-upload, sehingga seperti yang lain, mendapatkan like, subscribe, dan sebagainya, itu menjadi interaktif dan lebih menyenangkan. Di Taman Siswo, Pancadharma tadi adalah terdiri kodrat alam, kemerdiaan, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Ini masih sangat relevan, tapi memang harus direvitalisasi dengan tadi sistem among, among, ngomong, ngomong. Dengan digital tadi, transfer of knowledge dengan IT, di tatap layar ini tidak mungkin terjadi begitu saja. Cinta kasih kekeluaran asa-asasom, pamong, ngomong-ngomong tadi. Metode sarisworo tidak terjadi, karena yang terjadi adalah cuma weanan, bagi-bagi tugas, tidak ada penjelasan, dan sebagainya. Emaknya yang suruh diminta, dan sebagainya. Ini cipta rasara karsa, wirohgo, wiroma, wiromso, dan sebagainya. Dan tahapan, syariat, hakikat, tarikat, marifat, itu tidak terjadi. Inilah sarana, prasana yang dikembangkan tadi oleh Kementinfo, kemudian juga meskipun teknologi juga berkembang. Ini baru akan mengeluarkan 4G, sekarang sudah 5G. Kemudian berikutnya, dan sebagainya. Nah ini di tempat-tempat tertentu masih salah. Sementara Pak Menteri waktu itu mengundang Menteri Kemendikbud, Mas Menteri, itu mengundang ahli-ahlinya bagaimana proses pembelajaran pada masa pandemi ini, dibilang hampir semuanya sepakat. Ini pendidikan harus yang menyenangkan, kalau tidak menghilang. Tetapi caranya gimana? Diam semuanya. Dan Tia Hadar tadi dibilang sebenarnya solusinya adalah Sariswaro, edutemen tadi. Meskipun digital transfer of knowledge dilakukan dengan senang. Dengan puisi, dengan ini, dan sebagainya. Ada beberapa yang diandukan tadi, kalau di Taman Siswa, lahmah. Itu dengan tadi tembang dolanan, angan carita, dan sebagainya. Nah ini sekarang mulai dianukan tadi. Dolanan anak ini dibuat dengan anu digital tadi. Cak Lis dari Laborator Sariswaro sudah mengembangkan augmented reality tembang dolanan anak. Dan itu sangat bagus dilakukan. Simbah-simbah dengan anu cucunya bisa bermain. Ini dengan tripusat semesta tadi, dengan lagu tembang dan sebagainya. Ini sudah saya praktekkan di mahasiswa saya. Dan anak semester 1, 2 sekarang ini kemarin, kemudian juga bisa mengekspresikan dengan baik saya upload di YouTube, edutemen jagadbiru mungkin kalau bisa lihat. Kemudian anak semester 1 pun sudah bisa membuat PKM dan lolos tahun ini. Mendapatkan pembiayaan dari pemendikbud dan sebagainya. Jadi mereka mengerjakan sendiri, kemudian juga ekspresikan di sini. Tidak sekedar memindahkan. Yang terjadi saya agak prihatin juga, karena keterbatasan dan sebagainya, tidak difasilitasi juga. Kalau mau membuat inovasi-inovasi harus membiayai sendiri dan sebagainya, menjadikan tidak semuanya dosen, tidak semuanya guru atau siswa. Bahkan ketika tugas-tugas yang diberikan kepada siswa itu lebih banyak yang memberatkan dan sebenarnya beberapa sampah, tugas-tugas sampah itu tidak menjadikan lebih kreatif jadi inovatif. Justru saya sadar ketika digitali anak-anak zaman milenari itu berkembang, maka tugasnya adalah dikemas melalui digitalisasi. Saya kira tadi kalau dibilang Kementinfo sudah berkolaborasi untuk pendidikan dengan Kementikbud, UNICEF dan sebagainya, saya kira yang lebih penting tadi adalah bagaimana template-template atau platform-platform ITI itu lebih dikedepankan, bahwasannya ini adalah sebagai sebuah media yang untuk mendidik insan manusia agar punya peradaban yang lebih tinggi dan sebagainya. Sehingga tadi kita berharap jangan sampai penyalahgunaan meskipun tadi sudah ada digital culture, digital ethics ini dan sebagainya, tapi yang lebih penting tadi adalah selanjutnya itu adalah konten-konten kreatif itu menjadikan lebih menyenangkan. Meskipun jujur saja, karena daya literasi numerik kita rendah, ambil tujuh lembaga internasional menempatkan kualitas pendidikan kita sangat rendah. Namun demikian tingkat akses internetnya tinggi. Sehingga tidak dibaca, itu langsung dikirim, sehingga hok-hok itu. Dan semakin apa namanya tadi internet-internet itu justru saat ini karena penyalahgunaan, karena tadi katakanlah culture, etik yang belum benar dan sebagainya, mengharapkan sadar sendiri masyarakat kelihatannya agak sulit. Sehingga konten-konten itu pun terstruktur adanya ya tadi strong policy, strong leadership, strong implementation, participation dan sebagainya, strong method of delivery itu adalah bagian yang terpenting yang itu harus dikolaborasikan. Meskipun saya mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi ini, namun demikian saat ini tadi ketika banyak hok-hok banyak ya kondisi-kondisi digital kita yang belum baik, terutama juga belum saja konten untuk pendidikan, karena ini adalah menyiapkan generasi emas tahun 2045, semoga ini kolaborasinya lebih diintenskan. Ini nampaknya beberapa masih gagap, karena proses program-program di Indonesia itu masih panglimanya, itu adalah keuangan dan SPG, administrasi. Sehingga inovasi-inovasi tadi pembelajaran dan sebagainya itu sulit, apalagi meskipun dana pendidikan 20% tetapi karena lebih banyak terserap untuk gaji, kemudian pendidikan di luar kemendikbud ini dan sebagainya. dana yang untuk mengembangkan itu pun tidak ada. Kemarin beberapa program-program Merdeka, kebetulan saya ikut mereview juga, kemarin PKKM program Kompetisi Kampus Merdeka, kemudian ini ada matching fund dan sebagainya. Sejak awal sebenarnya sebelum itu digulirkan, saya sudah agak was-was, dan saya tulis juga di Kompas maupun di unit bisnis, atau ketika tadi dibagi-bagi dalam bentuk kompetisi-kompetisi, berharap outcome this activity, namun demikian Dewan Pendidikan Tinggi itu punya pengalaman cukup panjang. Dulu waktu dirjennya Pak Satrio Brojo Sumantri, saya juga sudah ikut itu sebagai reviewer, bagaimana mengembangkan program outcome-based activity. Kenyataan di perguan tinggi yang diharapkan paling siap, itu butuh waktu panjang dan maksimal hanya 20% yang paham. itu dengan pembimbingan anomonez oleh reviewer-reviewer yang setahun sampai tiga kali dan sebagainya. Nah ketika ini diberlakukan untuk di masyarakat, untuk di SD, SIP, guru penggerak, sekolah-sekolah dan sebagainya, saya sejak awal memang agak ragu dan... Maaf, Bro. Waktunya, Bro. Oke, garis besarnya saya kira demikian, sehingga saya mengapresiasi kerangka-kerangka yang sudah disiapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi, namun demikian konten inovasi dan sebagainya, ini perlu dikolaborasikan lebih intens, sehingga jangan sampai tadi hop-hop yang lebih berkembang, sehingga pendidikan justru tidak terapresiasi dengan baik. Saya kira contoh-contoh seperti ini, saya sudah membuat sendiri seakhirnya contoh-contoh bagaimana film edutainment, bagaimana dan sebagainya, dengan biaya sendiri karena tidak ada supporting. Saya kira demikian mudah-mudahan yang sudah disiapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi, ini segera dikolaborasikan, jangan sampai muspro, bahkan dimanfaatkan untuk hal-hal yang kemarin jelas sekali. penyalahgunaan informasi digital itu sangat merusak, bukan hanya pendidikan tetapi sosial dan masyarakat. Saya kira demikian kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh saya agak deg-degan juga nih, karena berbicara di ajang yang luar biasa hebat kalau menurut saya. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi pertama kita mendengar penjelasan dari Pak Samuel, kemudian juga berikutnya itu adalah pandangan yang luar biasa dari Pak Cahyono Agus, karena memang jujur kalau kita dari sisi pendidikan rasa itu ada banget gitu. Maksudnya sesuatu banget yang terasa di kita gitu ya. Ini kita melihat sesuatu gap yang nyata-nyata ada, itu adalah antara pendidikan dan teknologi. Jadi teknologi kita ini memang harus ada, dalam arti itu memang harus dipercepat apalagi dengan kondisi pandemi seperti ini. Tapi yang sangat disayangkan itu pada saat, kalau kita melihat atau kita berasumsi semua orang siap, itu yang kita rasanya menjadi ya kalau bahasanya mungkin ya bencana ya, atau malah petaka mungkin ya. Tadi kita khawatir, kita khawatir sekali. Kalau dari sisi pendidikan itu sangat khawatir. satu tahun itu untuk proses percepatan transisi itu rasanya amat sulit gitu ya. Mungkin buat siswa itu untuk bisa seperti tadi cerita Pak Cahyono, megang gadget atau apa dan sebagainya mungkin bisa dipercepat. Tapi makna dan isinya itu yang agak sulit. Jadi kalau kita lihat, ini kenyataan yang sehari-hari kita lihat, atau mungkin itu pengalaman pribadi ya, kita bisa bayangkan untuk anak SD. Anak SD dari satu SD ke dua SD tidak pernah ketemu guru, tidak pernah ketemu teman dan sebagainya. Dan yang jadi pertanyaan yang PR buat kita juga, sejauh mana guru itu siap mempersiapkan diri untuk media pembelajaran yang berubah. Ini yang sangat prinsip kalau menurut saya. Jadi kalau percepatan itu kejar-kejaran gitu ya, di satu sisi ini memang harus karena pandemi, tapi di sisi lain kesiapan pengajar itu juga menjadi tantangan gitu. Nah, transisi ini terjadi pada saat kita mulai, sebelumnya itu adalah kita menggaungkan. Walaupun tadi sudah disampaikan, 100 tahun yang lalu itu dasar-dasar pendidikan itu sudah kuat. Maksudnya sudah diletakkan dengan sangat bijaksana. Kemudian yang terakhir yang kita tahu sama-sama itu adalah terkait dengan pendidikan karakter. Nah, untuk generasi yang mungkin kalau kita sampaikan ini, kita juga lagi dalam kondisi adalah bonus demografi. Jadi seberapa banyak pendidikan atau pelajar atau siswa atau mahasiswa yang mengalami goncangan media ini gitu ya. Jadi media ini adalah sesuatu keadaan yang sebenarnya dipersiapkan, tapi pada saat dia belum siap, dia harus diterapkan. Itu yang saya gambarkan seperti itu. Jadi arah ke sana itu sudah kita persiapkan. Jadi kita sudah mendekatkan mahasiswa atau ya terutama mahasiswa dalam hal ini dengan digital, dengan segala yang sifatnya online dan sebagainya. Tapi begitu terjadi pandemi ini, maka mau tidak mau, suka atau tidak suka, semua berubah. Sebenarnya tadi dalam penjelasan Pak Samuel itu juga sudah disampaikan. menyadari bahwa kondisi kita ini adalah kepulauan. Banyak desa-desa yang belum, maksudnya di awalnya ya Pak ya, kita bicara mudah-mudahan sudah mulai, tapi paling enggak kondisi-kondisi sulit sinyal dan sebagainya itu menjadi kendala di dalam proses belajar, mengajar demikian. Kalau di kota-kota mungkin hal itu bisa ditekan, tapi untuk satu, ya sebenarnya sih relatif lah ya, tapi banyak pelajar, terutama pelajar, ya juga mahasiswa ya tentunya, itu yang mengalami kesulitan akses gitu. Dan kalaupun ada, itu ya tahapan kesulitan-kesulitan itu rasanya masih menjadi kendala yang terus-menerus kita hadapi. Nah, izin Pak, saya punya PPT yang share Panitia atau saya ya. Saya mau bercerita sedikit terkait dengan, tadi juga sebenarnya Pak Cahyono sudah menyinggung tentang merdeka belajar dan sebagainya, itu cuma saya ingin memberikan gambaran apa iya betul kita sudah siap untuk masalah itu. Siap itu bukan berarti harus siap dulu baru kita melangkah, tapi apakah ada suatu studi yang memposisikan sebenarnya kita start point-nya di mana gitu loh. Supaya gerakannya itu bisa membawa, tidak hanya yang rata-rata di atas yang terbawa, tapi yang di bawah ini bagaimana solusinya. Itu yang sebenarnya agak sulit ya, maksudnya yang harus kita pikirkan. Karena kalau yang melesat, yang bisa berkembang bersamaan dengan perkembangan, itu mungkin hanya tadi disampaikan mungkin sekitar 10 persen aja sudah bagus gitu loh. Nah, terus yang lainnya bagaimana cara kita memberikan pendidikan. Pendidikan itu ya levelnya mulai dari pendidikan dasar, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Kita bisa bayangkan kalau misalnya sekolah, SMK lah misalnya begitu ya. Ini yang pengalaman saya ya, karena saya di SMK. Itu mereka bagaimana cara praktek bisa disampaikan dengan media teknologi yang disampaikan. Ujung-ujungnya kita akan memberi tugas. Mereka searching dan sebagainya dan sebagainya. Ini adalah metode atau cara yang memang kita sampaikan merdeka belajar itu tadi, atau mungkin memberikan mahasiswa atau pelajar itu untuk berkreasi gitu ya. Nah, untuk hal itu yang paling mendasar sebenarnya atau yang agak menjadi makanya saya selalu bilang. Sebenarnya posisi kita di mana? Apakah bisa kita membawa itu ke percepatan seperti yang kita bayangkan itu? Karena literasi kita itu rendah sekali. Kita itu membaca, itu tadi juga sudah disampaikan. Membaca itu tidak pernah tuntas. Baca informasi, baca perintah. Itu selalu baca sedikit, oh udah langsung seolah-olah paham dan mengerti gitu loh. Tapi tidak runut, tidak menerima dan akhirnya tidak mengendap apa yang kita peroleh. Nah, hal-hal ini yang menjadi sebenarnya itu tantangan. Tantangan buat kita untuk kesiapan kita mengakses teknologi ini. Kalau kita lihat teknologi ya pasti bapak-bapak di sini, ibu di sini sudah paham sekali. Sebenarnya teknologi itu sudah diterapkan di negara lain gitu ya. Tapi bagaimana kesiapan pendidikannya, bagaimana kesiapan medianya, maksudnya mungkin gurunya atau alatnya atau kelengkapan pendidikannya. Itu yang kita gap, itu yang harus kita kejar sedemikian rupa supaya tidak terjadi kondisi yang tidak kita harapkan ini gitu loh. Jadi maksudnya banyak sekali hal-hal yang masih menjadi perhatian. Di Pak Aji, mohon maaf, PPT saya nggak bisa saya keluarin ya? Atau saya yang mengeluarkan? Sudah saya jadikan co-host ibu, jadi bisa share screen ibu. Terima kasih. Nanti saya percepat aja. PPT saya ini cuma buat guider saya ini aja. Di sini saya mau... Oke, sebentar ya Bapak Ibu. Sudah terlihat Bapak Ibu. Sudah terlihat Bapak Ibu. Sudah Ibu. Terima kasih. Jadi saya mau menyampaikan ini poin-poin yang saya sampaikan bahwa yang pertama itu kondisi saat ini. Inilah keadaan yang memang kita sudah tidak bisa menghindar dari keadaan ini. Dan ini merupakan suatu yang kejadian yang harus langsung dilaksanakan. Nah sekarang kesiapan mengikuti kondisi ini yang masih menjadi pertanyaan yang tadi saya sampaikan. Jadi di dalam kondisi percepatan ini yang paling penting itu ada tiga hal penting. Yaitu terkait dengan sumber dayanya, faktor regulasinya, dan faktor teknologinya sendiri. Nah kalau dari sisi yang agak panjang kalau kita berbicara itu sebenarnya dikaitan dengan SDM-nya. Mungkin teknologinya bisa melesat. Tapi bagaimana kesiapan sumber daya manusianya. Dan ya tadi juga disampaikan oleh Pak Samuel, itu regulasi. Jadi dengan cepatnya informasi dan sebagainya itu sehingga akhirnya pengaturan-pengaturan terkait kenyamanan, keamanan dalam berkomunikasi itu juga harus dipersiapkan dengan matang. Itu yang menjadi satu kondisi pada transformasi alih teknologi ini. Jadi bukan hanya alih teknologi saja, tapi ada hal-hal penting yang mengikuti percepatan tersebut. Nah ini saya sampaikan saja bahwa kita bisa dari mana saja guru bisa menyampaikan, bisa ini gitu ya, kebebasan. Jadi bebas yang tadi juga sudah disampaikan. Tapi bebas ini apakah semua mahasiswa, kalau saya bicara mahasiswa saja, saya nggak membayangkan bagaimana kerja anak SD, SMP, dan SMA ya, apalagi SD. Jadi ini saya gapnya itu antara mahasiswa dan SD gitu lah ya. Kalau mahasiswa kemana, kalau SD itu bagaimana, itu yang sulitnya, minta ampun. Jadi orang tuanya harus ikut hadir ke pemahamannya, pengertiannya, dan sebagainya tentang pelajaran itu amat-sangat sulit. Karena tidak sedikit guru yang tidak memotivasi atau yang tidak memberikan media atau cara belajar yang tepat. Karena buat guru pun ini suatu shock gitu ya. Sesuatu yang kondisi yang harus segera dilaksanakan gitu. Jadi ya itu tadi, proses coba-coba itu ya, ibaratnya pendidikan nih, try and error itu terjadi dalam proses yang harus dilaksanakan ini. Ini ya semua bisa lah, guru bisa mengajar, siswa bisa belajar kelompok. Kalau mahasiswa itu masih lah, kalau kita lihat tadi juga pengalaman Pak Cahyono itu, untuk mahasiswa itu masih bisa kita motivasi. Tapi itu pun juga berapa persen, banyak yang mahasiswa pun yang belum ikut terbawa dengan kondisi apa namanya, percepatan ini. Nah kemudian ini, kondisi ini membuat kita, jadi ada suatu pemikiran yang terkait dengan percepatan ini, itu adalah ada state of the art terkait dengan multistrata. Jadi ini adalah kondisi percepatan yang harus suka tidak suka itu harus kita jalani. Jadi contohnya, kalau kita bicara kepada pendidikan, pendidikan sekarang kita sudah tidak bicara terkait dengan pedagogi. Kita sulit untuk bicara andragogi, karena penuntutannya itu sudah ke arah hetagogi ini. Jadi sesuatu yang memang memberi kebebasan, tadi juga ada bahasa yang saya bisa ambil, membuat siswa itu atau mahasiswa itu senang. Jadi dia melakukan sesuatu itu dengan sesuatu yang memang dia minati, yang dia suka dan sebagainya. Nah sekarang pertanyaannya, dengan kondisi pendidikan yang sebelumnya, apakah seluruh, sekarang saya membahasnya di mahasiswa, apakah mahasiswa yang masuk perburuan tinggi, itu dia sudah memahami bidang-bidang pekerjaan? Apakah dia sudah mempunyai wawasan yang cukup baik diantar dari sekolahnya, dari SMP-nya atau SMA-nya? Sehingga pada saat dia masuk sebagai mahasiswa, harapan kita itu dia punya pandangan, dia punya keinginan dan sebagainya itu bisa dikembangkan. Kalau dia tidak ada, itu akan sulit. Karena dia dihadapkan pada kondisi di mana dia memilih. Dia memilih bisa program studinya, maksudnya mata kuliahnya dia bisa pilih, kemudian dia juga bisa milih kampusnya dan sebagainya. Ini ideal, ini maksudnya bagus sekali pada saat, kalau memang kita siap. Lagi-lagi sekarang sesuatu itu perlu persiapan. Sekarang bagaimana mengejar siapnya itu yang menjadi PR besar buat perburuan tinggi, tetapi pada saat sebelum siap, itu apa yang harus kita pikirkan? Jadi kalau siap, it's okay. Berarti running semuanya sudah bisa berjalan. Tapi kalau tidak siap, bagaimana masa dua tahun ini harus dikembalikan? untuk bisa menjadikan anak didik kita itu memang menerima pendidikan yang seperti idealnya diharapkan terkait dengan misalnya dimensi-dimensi yang harus ada di dalam pendidikan itu sendiri. Jadi ada tadi kemarin minggu lalu, kalau tidak salah itu ada terkait dengan ada ruhnya dari pendidikan itu apa, kemudian bagaimana psikologinya, dan baru terkait kepada intelektual. Jadi tidak melulu hanya mengejar intelektual. Karena keseimbangan pendidikan itu masih menjadi penting untuk menjadi manusia. Nah kalau sebelum tadi saya sampaikan, itu sebenarnya manusia atau pendidikan karakter yang bagaimana yang masih bisa kita terapkan di dalam kondisi yang seperti saat ini. 1-2 tahun inilah yang kondisinya itu agak luar biasa gitu ya. Nah kemudian itu terkait dengan metode pembelajaran. Jadi pembelajaran itu sekarang kita sudah belajar ditentukan sendiri. Nah kemudian akibatnya itu kampus itu harus tidak bisa lagi membuat satu kurikulum untuk semua orang. Karena sekarang pendidikan itu yang disampaikan sekarang menyatakan bahwa pendidikan yang bermutu itu adalah pendidikan yang bisa memberikan dan memfasilitasi kebutuhan dari setiap peserta didiknya. Bisa dibayangkan bagaimana kesiapan. Lagi-lagi saya membahas tentang kesiapan. Jadi kampus itu terutama untuk S1 ya kalau kita bahas, itu kita harus bisa membuat opsi-opsi kurikulum sesuai dengan merdeka belajar itu tadi. Jadi kalau dia kesana apa yang harus dia siapkan, siapa pendampingannya dan akan jadi apa. Itu luar biasa. Kalau itu berhasil maksudnya seperti yang tadi saya sampaikan, ini kan transisi untuk jadi siap. Kalau sudah siap insya Allah bisa lah gitu ya. Kita bisa mengembangkan apalagi itu menjadi suatu passion dari mahasiswa itu sendiri. Pasti motivasinya akan bagus sekali. Tapi kalau transisi ini tidak mahasiswa yang akan kita lepas itu tidak siap, bisa dibayangkan kondisi apa yang akan dialami oleh mahasiswa dalam hal ini. Nah kemudian jadi ada statement bahwa kurikulum dalam merdeka belajar itu tidak lagi one fit for all. Jadi kita harus membayangkan kurikulum itu berbagai model, berbagai alternatif sesuai dengan pilihan cara belajar yang menyenangkan untuk mahasiswa tersebut. Itu tantangannya. Nah kemudian kita sekarang dikejar untuk mahasiswa kreatif. Mahasiswa itu kalau dia kreatif maka dia akan berhasil. Itu statement yang sekarang. Bahkan IP sudah tidak penting dan sebagainya dan sebagainya. Kreativitas. Kemudian adanya integritas. Ada kerjasama, ada membuka bagaimana cara dia berkomunikasi dan sebagainya. Jadi pendidikan yang ada sekarang itu sudah semakin bervariasi dan tuntutannya tidak kepada kalau sementara waktu dulu kita pernah alami itu kan selain maksudnya selain itu kita tetap berbicara kepada tiga rasa tadi. Kita ada secara psikologinya, secara intelektualnya. Kalau sekarang itu sudah lebih pesat lagi. Jadi mereka sudah bagaimana hubungan dengan orang, bagaimana ini. Nah sementara untuk kedalamnya siswa itu sendiri bagaimana cara menyentuhnya. Itu menjadi tantangan buat kita. Jadi kita berbicara pendidikan itu sekarang kondisinya pendidikan itu menuntut siswa begini, siswa begini, siswa begini. Sementara pertanyaan besarnya apakah kita sudah menyiapkan gitu ya. Maksudnya apakah kesiapan kita untuk mengkondisikan itu sudah kita berikan kepada mereka gitu. Jadi jangan sampai kita menuntut tapi tidak kita berikan apalagi pada saat sebelum kejadian ini dia tidak mengalami itu. Kita bisa lihat kondisi SMA atau SLTA kita dengan apa tadi literasi yang sangat minim dan sebagainya dan sebagainya. Karena tiba-tiba begitu dia masuk perguruan tinggi yang kalau saya lihat itu yang mereka hadapi dan itu yang kita perlakukan kepada mereka. Jadi kondisi itu yang agak menjadi kekhawatiran atau ketidaknyamanan kita sebagai dosen terutama. Nah ada lagi statement yang mengatakan bahwa masa depan mahasiswa itu adalah milik mahasiswa. Maka mahasiswa harus mempunyai kemampuan meramu sendiri sesuai minat dalam mengembangkan kompetensinya. Luar biasa. Mahasiswa kita atau siswa kita pada umumnya itu kita memberikan kurikulum mateng semua apa. Bahkan itu kita apa kalau bahaya dicetokin gitu ya maksudnya itu ini. Sekarang begitu kejadian dengan digital dan sebagainya ini kita berikan mereka kemerdekaan semerdeka-merdekanya gitu ya. Walaupun ya yang berhasil ada saya tidak bilang tidak tapi dengan kondisi Indonesia maksudnya dengan pulau-pulau dengan gunung dengan laut dan sebagainya dengan kondisi yang ada ini apakah itu bisa kita sama ratakan gitu. Jadi the pointnya is bagaimana dengan siswa atau mahasiswa yang tidak bisa mengikuti gitu. Jadi itu PR besar buat kita karena jumlah mereka tidak sedikit dan tentu itu menjadi tantangan buat kita. Nah di dalam selanjutnya setelah kita melihat bahwa tuntutan itu membangun SDM itu adalah siswa itu harus kreatif terus mempunyai kolaborasi dan mereka punya pilihan yang membahagiakan mereka dan sebagainya itu bahasa-bahasa yang apa. Bahasa-bahasa yang bagusnya lah ya maksudnya yang indahnya gitu. Tapi kita mesti merefleksikan dalam kondisi-kondisi siswa yang ada sebenarnya bagaimana gitu dalam jumlah presentasinya atau perbandingannya. Nah kemudian ada dalam apa di dalam Merdeka Belajar ini ada satu pembelajaran yang di luar kampus yang sifatnya itu merupakan pilihan ini adalah kemerdekaan tadi dia suka di mana itu ada satu adalah tentang studi proyek desa. Nah di situ baru dituntut misalnya salah satunya itu mahasiswa diharapkan peduli dan empati terhadap permasalahan. Jadi setelah dia memilih dan menentukan kemudian dia diterjunkan di masyarakat dalam kondisi kerja atau Merdeka Belajar itu tadi. Jadi ada pilihan yang mereka bisa ke desa. Nah di situ baru dia menggali bagaimana dia peduli, bagaimana dia empati, kemudian bagaimana dia mampu mengidentifikasi, merencanakan, melaksanakan satu program. Dan kemudian mempunyai komitmen dalam berkomunikasi karena di dalam kerja tersebut pasti mereka terdiri dari beberapa bidang ilmu. Jadi maksudnya lintas ilmunya itu juga menjadi suatu prinsip komunikasi yang dikembangkan di dalam pengalamannya mengikuti Merdeka Belajar tersebut. Jadi demikian yang saya bisa sampaikan bahwa kondisi-kondisi ideal, kondisi yang ada dan kondisi yang pesimis itu dalam kondisi kita sebetulnya bagaimana, itu yang menjadi PR buat kita, terutama kita yang langsung berhadapan dengan mahasiswa. Dalam hal ini kita dengan mahasiswa. Jadi kadang-kadang suka kasihan gitu kalau mahasiswa itu walaupun sudah diarahkan, tapi basically mereka belum punya gambaran, sementara dia harus sudah memilih dan sebagainya gitu ya, walaupun kita tetap menampung untuk yang standar. Tapi paling enggak percepatan rencana metode ini juga menjadi satu pemikiran. Maksudnya pemikiran itu harus sesuatu yang memang kita persiapkan dengan baik. Nah, ya kalau dari sisi ini kita kembali lagi memisahkan kalau untuk mahasiswa mungkin teknologi ini bisa lebih bijaksana lah mereka gitu ya, karena dengan tingkat kedewasaan dan sebagainya. Tapi kalau untuk pelajar dari SD, terutama SD kelas 1, itu bahkan saya enggak ngebayang bagaimana TK itu harus, apa namanya, sebentar. Ini saya habis, sebentar. Baterainya habis, so maaf. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan, kekhawatiran-kekhawatiran dalam kesiapan kita menghadapi perubahan yang demikian cepat. Saya rasa cukup Pak Moderator dari saya. Baik, Ibu Profesor Helita. Untuk selanjutnya saya sebut Nyi Helita, karena kita untuk memberi nanti satu abad Taman Seswa. Mohon izin, Nyi Helita saya sebut. Dan Prof Cahyono, saya sebut Ki Cahyono. Dan Pak Samuel, saya sebut Ki Samuel. Mohon izin juga kepada kedua penanggap, supaya materinya bisa disampaikan kepada dia. Karena apa yang kita lakukan pada malam hari ini, pada akhirnya adalah untuk membuat satu buku. Sebagai peringatan 100 tahun Raman Seswa. Baik, kedua penanggap dari Ki Samuel. Sudah disampaikan. Yang pertama dari Ki Cahyono, yang selanjutnya Nyi Helita. Nyi Helita menekankan bahwa kesiapan. 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 Sampai berkali-kali beliau menyatakan seperti itu. Untuk itu dipersilahkan kepada Ki Samuel, Abdi Jani Pangarepan. Barangkali ada hal yang disampaikan sebagai perwakilan dari negara pada kesempatan malam ini. Dipersilahkan Ki Samuel. Terima kasih Prof atau Ki Cahyono. Masukannya menarik sekali. Dan juga Nyi Helita. Jadi kalau kita lihat memang kita terlalu euforia. Saya setuju dengan Prof Cahyono. Bahwa euforia ini, kita dengan euforia ini seolah-olah kita akan berpindah. Transformasi digital bukan pindah. Tapi memperlebar realitas kita. Jadi memang saya setuju. Ada hal-hal yang bisa dilakukan secara daring. Tapi hal-hal yang harus dilakukan secara luring. Gak mungkin semuanya bisa. Nah inilah bagaimana, kapan, itulah yang perlu pemikiran ini. Makanya kita ada pertemuan kita kali ini, yaitu kapan harus patak muka, kapan bisa dilakukan secara daring. Nah ini yang menurut saya harus ada wawasan kebijaksanaan kita untuk menentukan itu. Kalau kita lihat di negara Skandinavia, walaupun dia sangat tinggi, tingkat literasi digitalnya, di sana negara tidak mendorong pemanfaatan yang namanya buku-buku digital. Buku semuanya harus cetak. Pengajarannya boleh secara digital. Tapi buku itu tetap dalam konvensional. Menurut saya sih secara kesehatan, saya sendiri baru pakai kacamata umur 45. Dan ternyata saya ada min dan silinder. Padahal saya waktu kecilnya orang-orang tahu saya, saya gak pernah pakai kacamata. Itu karena kelamaan saya lihat di monitor. Nah ini mungkin juga dari segi kesehatan. Tapi juga tadi perlu ada, kan kita tadi saya menyatakan bahwa realiti baru bukan hanya fisik, tapi juga digital. Nah ini harus terkoneksi, bukan menggantikan. Nah ini yang kesalahan itu, seolah-olah kita itu hijrah ke ruang digital. Wah enggak, kita bukan manusia digital. Kita manusia fisikal, tapi memanfaatkan ruang digital untuk melakukan sebagian aktivitas kita. Nah ini saya setuju, Prof. Jadi untuk itu kita perlu mikirkan, kapan pendidikan ini harus secara luring. Di mana itu dibutuhkan. Contohnya tadi Prof saya, saya sangat setuju, kalau kita membangun karakter, itu harus tetap dilakukan secara luring atau secara offline. Setelah itu ada feeling-nya, ada transformasi energinya yang juga dilakukan antara guru atau dosen kepada mahasiswa temurid, ini harus tetap dilakukan. Jadi masukannya itu menjadi note besar. Jadi mungkin juga bisa sampaikan ke Kementerian Pendidikan, saya sih setuju, saya tidak terlalu setuju bahwa buku digital itu secara kesehatan juga tidak bagus, dan juga kalau justru tidak berdeka, kalau dia bisa bawa kemana-mana. Kalau kita pakai digital kan harus ada terkoneksi dan juga harus ada yang namanya energinya untuk menyalakan. Dan sekali lagi, masalahnya ini harus kita pernyemakan mendefinisikan. Mana yang bisa dilakukan secara luring, mana yang tidak. Ini yang saya rasa itu adalah keputusan kita. Dan itu harus punya pemikiran yang pertama dari kita semua. Tentang kesiapan saya juga mendengar dari Hennita, Prof. Hennita ini tentang kesiapan. Tapi memang kalau kita bicara kesiapan, kadang-kadang manusia juga harus dipaksakan. Sebenarnya yang saya tadi katakan, dunia ini sudah melakukan pengalaman transformasi, kalau kita lihat di luar itu di awal atau akhir 80, transformasi digital. Di Eropa itu sudah bicarakan perlindungan data pribadi tahun 1995. Nah ini dan itu memang kita harus ada sendokuri juga. Kalau tidak, kita terinabubukkan. Pada saat kita sadar, oh, ternyata kita sudah tinggalan jauh. Jadi kesiapan memang kadang-kadang juga harus dipaksakan, tapi pada saat kita sadar, oh, kita belum siap, apa yang harus dilakukan? Kesiapan-kesiapan apa yang kita percepatkan? Ini yang menurut saya menarik untuk kita diskusikan dan kita rumuskan sebagai masukan kepada pemerintah. Oh, ini harusnya ini. Menuju transformasi adalah kesatuan penelisayaan, nggak mungkin terbalik, tapi apa yang harus dilakukan, dan bagaimana kita melakukan tahapan-tahapannya ini juga kita perlu pikirkan supaya tadi ases manfaatannya bisa dirasakan. Jadi yang hal lain bahwa benar, saya setuju, konsep transformasi digital harus berpusat pada manusia, bukan pada teknologi. Membantu kita, bukan kita di teknologi. membangun teknologi itu memencarkan aktivitas kita. Bukan sebaliknya, kita dipaksa untuk menurutin kemauan teknologi. Jadi teknologi bisa tidak perlu dipaksakan, kalau pun katakan AI ataupun robotik, apakah perlu sekarang di Indonesia? Oh, mungkin perlu, tapi untuk hal-hal yang tertentu, untuk pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan, dimulai dari itu. Apakah ini juga tetap harus dibicarakan bersama dan dikutuskan bersama. Jadi tidak bisa kita memaksakan, akhirnya justru asas manfaatnya tidak dirasakan. Percuma kita memaksakan pulari ke robotik, di sini malah banyak tenaga terampil yang bisa dimanfaatkan, dan menarik juga di salah satu negara Skandinavia, saya lupa negaranya, itu motor daripada transformasi adalah Departemen Tenaga Kerja. Menarik sekali untuk dipelajari juga. Kenapa? Karena manusianya. Karena nanti adanya teknologi akan merekwis beberapa tenaga kerja yang ada, tapi juga menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru. Ini bagaimana supaya transisinya ini berjalan dengan baik, ini yang harus dipikirkan, harus diputuskan bersama. Jadi kunci data tadi, kunci data transformasi kebasian daripada transformasi digital adalah sumber daya manusia. Nah, kalau kita bicara metode pendidikan, kita harus berada pasti, karena kalau kita menggunakan metode pendidikan baru, pasti kita juga harus menggunakan cara pengujian baru dan seleksi baru. Tidak bisa kita bicara metode baru dengan seleksi yang lama. Sebagai contoh, sekarang kalau kita bekerja di kantor-kantor digital, mereka tidak lagi mengutamakan lulusan S1, S2, S3, tapi menanyakan, kamu bisa apa? Kalau mereka memiliki ijasa, itu akan value-edit, tapi bukan menjadi mandatory. Mandatorinya adalah kalian apa yang kamu miliki. Karena begitu ngomong ijasa, mereka bilang, pola pikirmu sudah kita ngomong pola pikir, tapi kealian yang sekarang kita makan. Artinya nanti, kalau kita mempunyai metode baru dalam pendidikan, pastinya kita harus mempunyai metode baru juga dalam pengujiannya. Benar tidak terjadi transport pendidikan dalam pengajaran kita? Untuk itu, di lapangan pekerjaan juga harus punya metode baru dalam seleksi yang bisa berjaya. Jadi mereka ini akan satu langkaian, satu nafas, tarikan nafas. Jadi sistem pendidikan berubah, pengujiannya berubah, seleksinya di masyarakat pun harus berubah. Itu kira-kira yang bisa saya anggapi, Pak Moderator. Terima kasih sekali lagi, Prof. Tahyo dan Prof. Hindita. Saya kembalikan ke Moderator. Terima kasih, Ki Samuel. Saya lihat ada beberapa pertanyaan dari para peserta, dan ada beberapa Prof. dan Dr. juga yang mengikuti pertemuan kita malam hari ini. Ada Prof. Dwi Marianto atau Ki Dwi Marianto. Apakah masih ada dalam posisi Prof. Dwi Marianto? Dipersilahkan kalau ada yang mau menanggapi. Saya sudah kirim pertanyaan melalui teks, melalui chat itu tadi. Oke, coba saya baca. Prof. Dwi Marianto. Oke. Sangat menarik, penting, dan strategis paparan yang disampaikan oleh Bapak Samuel dan Ki Agus Sahyono. Jadi, paparan program dikitar juga tentang pendidikan kepemimpinan dari perspektif taman sesuai. Saya melihat ada subjek-subjek yang hilang, yaitu hal pelastarian lingkungan dan perkara kesenambungan ekosistem. Nampaknya sekarang keterlibatan lingkungan atau environmental adjustment dan perhatian akan kesenambungan ekosistem dari masyarakat sangat rendah bagi lingkungan hidup dan kesenambungan ekosistem yang sekarang terancam kesenambungannya. Dengan berbagai pencemparan berbagai limbah industri dan teknologi, padahal Rudolf Steiner yang ajarannya diacu oleh Ki Hacariwantoro sangat memedulikan pelastarian ekosistem dan pelastarian lingkungan hidup. Saya ingin mendengar pendapat bagaimana problematika lingkungan, kesenambungan ekosistem melalui paradigma teknologi informatika digital dan juga dari pendidikan nasional. Terima kasih, M. Dwi Marianto. Sepertinya Prof. Dwi menggelisahkan tentang lingkungan hidup. Dipersilahkan, P. Samuel Pangerepan, ada tanggapan? Terima kasih, Moderator. Jadi justru kalau kita lihat fenomena transformasi digital ini, kita lihat dengan adanya transformasi digital atau adanya pandemik ini, ini kan mobilitas masyarakat juga di penurunan. Itu, coba kita hitung, berapa emisi yang selama ini kita keluarkan dengan adanya pandemik ini, ini betul 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 betul. Ini bisa membantu juga mempreserve yang namanya lingkungan. Saya waktu saya kerja di Aceh, itu saya benar-benar kerjanya di sawah, tapi terkoneksi dengan ini. Saya kerjanya di hutan, tapi ada koneksi internet. Jadi ini bisa, mungkin kita tidak perlu merubah yang kadi, tapi kita bisa merasakan ini. Itu mungkin yang kaitannya terkait bagaimana dengan model baru ini yang kita tidak perlu banyak mobilitas, akhirnya juga akan melakukan pelestarian alamnya. Justru karena tidak ada pergerakan tadi yang tidak. Jadi transformasi digital adalah salah satunya adalah anusiasis mobilitas itu akan hilang. Coba kita hitung, berapa banyak anusiasis mobilitas yang kita lakukan, manusia lakukan. Saya ingin menurutnya, dalam selama pandemik ini, lebih produktif dalam waktu kita melakukan rapat antar kementerian. Saya tidak perlu hadir sana. Coba kita bayangkan, saya harus pergi ke kementerian dalam negeri, mobil, jalan, ke sana, semuanya pergi lagi. Itu sebenarnya tidak perlu dilakukan mobilitas. Ada mobilitas-mobilitas yang perlu dilakukan. Itu yang manusia akan selektif. Ada mobilitas yang mana yang harus dilakukan. Pusat kegiatan produktif adalah rumah. Kita kerja dari rumah. Kita belajar dari rumah. Apa artinya ini? Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Artinya apa? Nanti pusat kegiatan manusia akan berpusat di rumah. Terus dia berinteraksi dengan rumah-rumah yang lainnya. Ini berarti ada perubahan. Berarti pendidikan juga harus menitikberakan pada orang tua. Kesiapan orang tua. Mungkin juga harus ada pada... Tahu, paham, tua. Jadi tidak selama ini kan kita hanya menyerahkan pada sistem. Kita kirim anak-anak kita ke sekolah. Banyak sekali orang-orang tua tidak terlalu ini. Kalau kurang, ditambahin lesnya. Interaktif antara anak dengan orang tua, ini juga salah satu pemaksaan. Jadi kalau dari saya, untuk yang terkait environment, justru akan laringnya, justru akan membantu. Karena tadi mengurangi mobility. Mungkin saya agak melihatnya dari segituangan itu. Mungkin dari penanggap yang bisa menambahkan. Terima kasih. Isamuel, ada Ki Cahyong Agus mau menanggapi karena di sini Prof. Di Marianto menyebut ajaran Ki-Ajaran Kiwantoro. Silahkan. Iya, terima kasih. Jadi Ki-Ajaran Kiwantoro tadi mengadopsi dari Tagore dan sebagainya tentang seni alam dan sebagainya. Dan nama Taman Siswo itu namanya taman. Jadi bukan sekolah. Jadi ada interaksi manunggaling, kaulah, gusti, dan alam dan sebagainya itu. Dan di saat ini ketika IT itu tadi sampaikan bahwasannya mobilitas pabrik dan sebagainya itu berkurang drastis. Saya sempat menulis pada waktu itu ternyata pandemi itu telah menurunkan global warming dengan baik. Sehingga gunung di Bogor itu bisa terlihat dengan baik dari Jakarta. Kemudian juga di India dan sebagainya itu bisa terlihat dengan bagus. Namun ternyata saya mendapatkan data itu tahun inipun temperatur, rekod penambahan, peningkatan suhu bumi itu juga meningkat drastis. Jumlah, ada tujuh rekod yang menunjukkan pemanasan global tetap terjadi meskipun ada penurunan yang sangat drastis di dalam tadi mobilitas, transportasi, pabrik, dan macam-macam bisnis, dan sebagainya itu. Yaitu temperatur itu naik tahun ini juga naik tertinggi lagi. Rekod baru muncul lagi. Kemudian CO2 itu juga tetap meningkat drastis ternyata. Ketika emisi berkurang drastis itu CO2 masih tetap tinggi. Desert itu juga berubah. Es yang mencair di Kutub Selatan dan Bahar Utara itu juga sangat besar. Sebesar beberapa pulau Bali itu lepas. Sehingga ada peningkatan muka air laut, kemudian ada temperatur di atas permukaan laut dan bawah laut itu berbeda, tekanan berbeda, dan sebagainya. Sehingga kenapa kemarin banyak badai-badi pada tahun ini pun terjadi, dan sebagainya. Nah, pembelajaran Ki Hajar Dewan Toro, dan sebagainya. Tadi bagaimana kita tetap pembelajaran langsung Ki Hajar pada Dewan Toro ketika saya dengar dari sesupu-sepuh ketika bagaimana menyatu dengan alam, menyemai, dangir, dan sebagainya adalah bagian termen dari proses pembelajaran. Saya juga mendampingi tanggung diri ya sejak awal itu bisa menjadikan benar-benar taman bermain teman bersekolah dengan baik, dan sebagainya itu. Nah, ketika proses digitalisasi, ini pun juga begitu. Saya kuliah, ini juga mungkin jadi inspirasi atau inovasi yang saya lakukan sendiri. Ketika kuliah, saya belum pernah ketemu dengan mahasiswa semester 1, 3, dan sebagainya. Itu karena pandemi, dan sebagainya. Tetapi mereka bisa melakukan tersebut. Ini bisa dilihat mungkin karya-karyanya. Ini coba di mana ini Anda? Ada edutemen. Edutemen ini adalah karya-karya mahasiswa dan karya-karya sendiri di sampingnya. Sebagai contoh, ini adalah anak-anak semester 1 ini. membuat terkait dengan tegas kelompok tentang tanah alergo. Jadi, diminta untuk membuat puisi, katakanlah. Kemudian dibuat, ini anak-anak yang Anu pun sudah langsung bisa, gitu. Mendefinisikan, membuat. Dan ini memang era mereka, gitu. Saya sendiri mungkin enggak bisa. Saya hanya ngasih panduan untuk mengedit video melalui HP, dan sebagainya. Nah, pengenalan seperti ini lebih lanjut dibanding saya cuap-cuap langsung lewat media sementara mereka banyak yang ghosting, banyak yang marker, banyak yang ini. Ini tentu saja banyak contoh-contoh. ini adalah mata kuliah. Dan ada yang bentuk nasional geografi yang sesuai dengan tingkatan kelasnya, itu saya minta untuk membuat, meski saya juga ikut di Netflix dan sebagainya, itu saya ikut film-film itu untuk belajar. pentingnya edutemen, education, dan entertainment. Dan saya selanjutnya membuat sendiri, ini belum selesai. Ini contoh-contoh yang lain. Ini kemarin. Itu adalah bagian terpenting, lesson-leason, bagaimana ini seampir semuanya tentang lingkungan hidup itu. Dan saya tidak ada interaksi dengan mahasiswa, dan sebagainya, namun demikian mereka bisa membuat puisi alam, tentang tanah air, dan sebagainya. Nah ini saya peroleh, karena pada waktu SD dulu juga diajari bagaimana membuat puisi tentang bunga terateng, dan sebagainya. Itu untuk menunjukkan kepahlawanan, tentang keindahan tanah air, dan sebagainya. Jadi, IT saya kira tetap bisa menghaluskan budi. Tadi bukan sekedar transfer of knowledge-nya itu, juga hanya memindahkan, mungkin berdiktat. Tetapi saya hanya menstimulasi, memberikan kerangka besarnya, kemudian mereka menggambarkannya, ya membuat video katakanlah, itu yang paling ideal. Karena di situ, Wirogo, Wiroma, Wiroso, bagaimana entertainment itu dimunculkan lewat suara, kata, kalimat, dan gambar. Dan itu saya agak puas. Meskipun apresiasi dari yang lainnya, tidak ada repot-repot begitu. Karena yang lainnya, bahkan sekedar memindah kuliah, begitu saja lah. Pokoknya yang tadinya di kelas, di Anu pun cukup. Aduh, saya prihatin. Tapi ya Anunya sendiri-sendiri, tidak bisa. Tetapi juga saya agak khawatir lagi adalah memindahkan begitu saja dari sekolah yang tadinya terstruktur, ini, dan sebagainya. Kemudian ke Dudi, ke dunia usaha, dunia industri. 40 SKS keluar, dan 20 SKS. Jadi total 60 SKS. Terusnya menjadi tidak punya jam kuliah, dan sebagainya. Saya yang agak khawatir, dan beberapa yang sudah bilang, dulu bukan dikungkung, tetapi diajarin dengan terstruktur di kampus. Itu banyak yang disusupi. Nah sekarang anak-anak dilepas keluar, tanpa, apa namanya, rasa tanggung jawab, tanpa kendali, tanpa ekosistem, tanpa ini dan sebagainya. Meskipun diada, tetapi lebih banyak nanti akan dimanfaatkan. beberapa orang agak khawatir, ini menyemai pemberontak-pemberontak baru. Ini bisa dikatakan begitu. Dan itu sudah mulai muncul. Pemanfaatan. Kalau dulu orang luar masuk ke kampus dengan katakanlah pelan-pelan atau bersembunyi, sekarang mereka berkeliaran. Nah ini juga bagian yang sudah kita sampaikan, namun demikian melihatnya dampak. Karena tadi melihatnya adalah mengacu pada sistem di luar negeri yang memang sudah establish. Sistemnya sudah bagus, tanggung jawabnya, moral, dan sebagainya. itu sangat tinggi, dijunjung tinggi. Karena di Jepang itu tidak ada agama, tetapi paham betul nilai-nilai agama ditertan betul. Apa itu nilai kejujulan, apa itu kedisiplinan ini, dan sebagainya. Nah itu memang siap, kalau menurut saya. Dan saya kira garis besar seperti itu, sehingga memang yang lingkungan hidup, itu adalah bagian yang menurut. Dan Indonesia, itu adalah paru-paru dunia. Terusakan paru-paru dunia, itu dirasakan oleh seluruh bumi ini. Tetapi perbaikannya, kalau sekarang hutan kita dulu punya 120 dan tinggal 60 juta, itu menyebabkan global warming. Tetapi kalau perbaikannya, karena pertumbuhan tanaman, itu biomas kita di tropika, karena temperatur, kelembapan, curah hujan, dan sinar mati yang terus-menerus, itu 10 kali lipat dibanding pertumbuhan di daerah temperin. Sehingga penyembuhannya itu menyebabkan perbaikan bumi ini lebih baik. Sehingga negara asing yang ada di daerah temperin, itu punya komponen betul untuk ikut berkontribusi terhadap perbaikan ekosistem di Indonesia. Meskipun ternyata tentu saja tidak semuanya siap. Mekanisme semacam CDM, Clean Development Mechanism, kemudian RIDD, dan sebagainya adalah bagian. Namun mungkin Indonesia belum bisa memanfaatkan dengan baik. Ada komitmen dari Finland, tapi belum sempat dicairkan dengan baik. Saya kira dari segi pendidikan tadi, satu abad yang lampau, Ki Hajar sudah memformulasikan bahkan. Kemudian di dalam strategi besarnya menggunakan nama taman, metodenya, kodrat alam, dan sebagainya, dalam dharmanya, itu adalah dasar yang sangat mendasar, ases-ases yang sangat ditekankan oleh Ki Hajar dengan substansinya sejak awal itu adalah manusia. Membangun peradaban baru. Tidak seperti peta jalan saat ini, pendidikan saat ini, kurikulum terutama yang kemarin itu, yang hanya mengatur seperti objek-objek bahkan makhluk mati. Saya kira demikian, Mak. Baik, terima kasih. Ada Nih Henita, dipersilahkan. Saya kira Nih Henita dalam perspektif pendidikan, karena beliau dari tadi melihatnya perspektif pendidikan. Bagaimana Nih Henita menisikapi hal-hal yang ke depan akan, kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Silahkan Nih Henita. Oke, terima kasih. Ki Aji, maaf kalau salah. Jadi, kalau saya melihat kondisi yang ada yang dikhawatirkan, ini kita berbicara pada posisi yang dikhawatirkan, itu adalah kondisi percepatan yang kita kejar itu berlari. Sementara kesiapan kita berlari itu, yang tertinggal itu tidak ikut berlari. Jadi, kondisi-kondisi yang saya tidak menyaksikan bahwa perkembangan teknologi itu baik dan sebagainya. Cuma, keseimbangan. Kalau tadi berbicara kepada apa yang disampaikan, bagaimana pembelajaran Ki Hajar Dewan Toro dan sebagainya itu, itu harus tetap memwarnai kemajuan teknologi yang ada. Tadi juga sudah disampaikan bahwa kesiapan. Jadi, saya selalu, maaf kalau saya selalu bingung dengan bahasa kesiapan ini. Karena saya melihat banyak yang tidak siap, sementara itu harus berubah. Hal ini yang dari sisi pendidikan itu kekhawatirannya di sana. Kalau teknologinya, sebenarnya bagus. Teknologi itu digunakan sebagai apa? Kan begitu ya. Contohnya, kalau kita membahas tentang IT, teknologi, dan sebagainya. Kalau untuk membahas tentang lingkungan, itu sebenarnya kalau kita gunakan secara baik, jujur, ini kita bicara jujur, itu sebenarnya kita bisa membuat satu foto kondisi keadaan yang bisa kita akses pada saat yang bersamaan. Itu kita sudah mengenal. Mungkin smart city misalnya. Jadi, komunikasi keadaan-keadaan lingkungan, masalah-masalah lingkungan itu secara jujur bisa langsung kita terima dari manapun kondisinya. Nah, sekarang masalahnya kesiapan-kesiapan informasi cepat itu akan diapakan. Jadi, informasi cepat itu ditindaklanjuti atau cuma menjadi pindah-pindah berita dan akhirnya membuat kekhawatiran buat sebagian. Misalnya, informasi bencana. Terus nanti segera ada, tapi kesiapan yang menyertai, infrastruktur yang menyertai kondisi-kondisi ini itu harus memang kuat. Jadi, jangan bicara cepat tapi tidak dipersiapkan yang lainnya. Jadi, di situ kekhawatiran yang saya ada. Terus, tadi juga saya tidak menyaksikan juga bagaimana kondisi ini memang harus, tapi kita kan yang selalu saya sampaikan, itu apakah sudah merata, kesiapan itu sudah merata atau belum. Kondisi terburuknya itu pendidikan untuk yang tadi saya sampaikan, SD itu, itu diberikan pembelajaran dengan cara the show must go on gitu loh. Jadi, cuman ya sudah, baca halaman segini, baca segini. Apakah itu menyentuh? Terus terkait bahwa orang tua itu harus siap. Apakah sudah dipersiapkan orang tua? Nah, kalau untuk yang akan datang sih bisa kita persiapkan. Tapi, kondisi percepatan yang terjadi seperti ini, apa yang didapat dari anak didik gitu loh. Sementara gurunya berharap tadi, oh pendidikan itu tidak, jangan diserahkan ke sekolah, jangan diserahkan ke les, tapi di rumah, orang tua dan sebagainya. Berapa banyak kejadian-kejadian yang kita bisa lihat, bahwa ketidaksiapan orang tua itu malah tidak memberi kesan baik ke anaknya gitu loh. Jadi, jangan itu di, apa ya, itu presentasinya itu banyak sekali. Jadi, orang tua mungkin dia siap jadi ibu, tapi dia belum tentu siap jadi guru. Itu intinya demikian. Nah, sekarang sementara fungsi guru itu kita ganti, maksudnya kita ubah medianya itu dan berharap orang tua di rumah menjadi guru. Nah, pertanyaannya itu tadi, apakah guru orang tua itu betul hanya orang tua? Kalau dia pedagang, dia petani, dia ini, selama ini dia berpikir anaknya sekolah pintar pulang. Tapi sekarang dia harus ini, nah, kesiapan itu kan tidak bisa memenuhi kebutuhan pendidikan. Ini masalahnya, masalah tingkat dasar ya, kalau untuk mahasiswa kan sudah tidak terlalu tergantung kepada orang tuanya gitu. Jadi, itu permasalahannya, Pak. Jadi, bukannya kita tidak mau kemajuan itu, tapi kondisi percepatan itu jangan sampai menghancurkan, bukan menghancurkan, maksudnya jangan sampai satu generasi itu tidak mendapat pendidikan yang baik gitu. Karena tuntutan itu pindah. Yang tadinya kita menuntut pendidikan di sekolah dengan guru, sekarang berharap orang tua memberi pendidikan. Kalau itu sudah dipersiapkan dua tahun, tiga tahun, bahwa orang tua kursus bagaimana jadi orang tua, sudah tidak boleh kerja orang tuanya, harus mendampingi anak dan sebagainya. Anak pendidikan dasar ya, maksud saya. Itu lain masalahnya gitu. Sekarang orang tuanya, masalah pekerjaannya tidak beres, masalah anaknya juga bermasalah gitu. Itu yang ingin saya sampaikan kondisi-kondisinya. Jadi, kesiapan lagi, Pak Aji, ini masalah pendidikan ini, masalah transisi, transformasi, dan apapun namanya itu, sejauh mana kita sudah dalam posisi, apakah ada evaluasi terhadap kondisi seperti percepatan yang dilakukan ini? Itu saja yang saya sampaikan, Pak Aji, sorry, Ki Aji. Terima kasih. Hai, terima kasih, Nyi, Henita. Pada akhirnya waktu juga yang harus menudai acara ini. Untuk saudara-saudara kita yang di Indonesia Timur, tentu ini sudah terlalu larut. Dan terima kasih juga, ternyata ada salah satu anak negeri yang sedang mendelesaikan S3 di Taipei Medical University Taiwan, juga ikut di acara hari ini. Tidak ada kesimpulan pada acara malam hari ini, karena semua tentunya adalah kesimpulan. Tetapi, salah satu tujuan bernegara, setidaknya kalau kita membaca konstitusi kita, bahwa tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka pendidikan adalah kewajiban negara untuk memenuhi kepada warga negaranya. Sekali lagi kepada Ki Samuel, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kepada Ki Cahyona Agus, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kepada Nyi Henita, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon berkenan kedua penanggap untuk mengirimkan materinya kepada Panitia. Dan para tamu undangan yang terhormat, menyenangkan sekali kita bisa hadir bersama-sama dalam rangka memberingati 100 tahun Taman Sismo. Kepada lagi untuk dan karena mencintai Indonesia. Saya sebagai pembawa acara, mohon maaf apabila banyak salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam dan bahagia. Indonesia, kita cinta bersama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Salam kita dari ujung kandang. Salam-salam juga. Salam kreatif. Saya lahir di ujung kandang. Sehat, Prof. Terima kasih. Mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat yang saya sampaikan sedikit. Karena agak berogi. Terima kasih. Terima kasih, Guru Lebatku. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Sehat, Prof. Cahaya. Terima kasih, Prof. jangan lupa materinya recording stopped selamat malam sekali 5D selamat malam Pak selamat malam Pak Manisi Tugeng Galu Nampun kesupain materinya Tugeng Sari 5D Sampai 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 Zerahat Tugeng Galu Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.